Keluarga melepas jenazah Riau Pambudi, warga Kelurahan Bukti Baru, Ilir Barat 1, Palembang, yang tewas setelah dikeroyok tetangganya sendiri. Riau Pambudi dikeroyok empat orang di depan rumahnya saat akan menghidupkan motor. Pria 25 tahun itu dimakamkan di TPU Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, sementara empat pelaku pengeroyokan masih diburu polisi. Pelaku pengeroyokan kerap membuat masalah dengan tetangga. Pas aku keluar rumah itu lari bot disini. Lari bot, nah pas kebetulan yang korban tadi ada di samping rumah Pak Ali ini tadi. Lalu berdarah kan. Jadi langsung aku be, langsung kami bawa ke rumah sakit. Nah jadi mungkin pas keluar dari ronsen itulah ada ini lagi. Dengan yang ini kan memang sudah beberapa kali saya mendamaikan ya. Bukan dengan yang ini baru tahu sekali ini, dengan yang lain. Pernah jadi yang Antoni ini pernah saya damaikan dua kali dengan orang lain. Pengeroyokan terhadap Riau Pambudi terjadi minggu pagi. Video pengeroyokan calon pengantin yang akan menikah September mendatang beredar di sosial media. Belum diketahui alasan pelaku menikam korban yang tinggal di sebelah rumahnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, AINews, melaporkan.